kita itu tidak bisa lepas dari saudara kita yang empat seperti halnya yang pernah awal diri itu tidak sedulur papat suto, noyo, gareng, petro itu maksudnya kakak berada hidup kalau kita itu tidak pernah menyayangi dan mencintai saudara kita apakah dia akan mencintai? tidak tidak cobalah panggilkan le, yu, mismateng kalau mampir dia tentu akan sayang dan senang kepada kita karena kita sudah diampir begitu pula dengan sedulur papat tawa kalau kita itu tidak sering-sering katakanlah memanggil dan berkomunikasi biya lah sedulur dia kenal ya kenal tetap kenal ngerti lah kayak dulurku tapi dulurku yang tidak kena karu aku biya lah aku lakukan kena amidei kan ya gak mungkin makanya kalau ingin dekat dengan saudara kita yang kembar lain sakwatiku ya sudah ajaklah dia ngobrol ada berkejar lama dan lain sebagainya cara aneh biya ada ini terkait dengan hakikat manung galing dengan gusti dengan Tuhan apakah orang yang sudah meninggal terus jasadnya masih utuh dan mengeluarkan bahwa wangi itu sudah bisa dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah menunggal dengan Tuhan terus ciri-ciri orang yang dikatakan manunggal dengan Tuhan itu seperti apa yang sudah menunggal yang sudah menunggal yang sudah menunggal itu bisa menunggal itu bisa menunggal itu kita tidak bisa melihat adalah perjalanan hidup akhlaknya akhlaknya benar enggak sesuai apa yang seperti Tuhan inginkan Tuhan kan menginginkan bahwa umatnya semua itu harus saling sayang menyayangi harus saling berlangkulan intinya harus bersatu padu saling mengayomi dan lain sebagainya sebelum orang itu bisa melakukan itu enggak ada yang dibilang menunggal lingkak bulan gusti karena yang bisa menunggal lingkak bulan gusti itu itu enggak bisa akan kita lihat dengan siapa pun mata telanjang, telan, sada, enggak bisa karena itu namanya goib, goib itu enggak bisa dilihat dengan apapun jadi yang kita lihat secara nyata, logik itu adalah tingkah lagunya manusia itu sendiri kalau soal mayat yang masih utuh dan mengeluarkan wangi apakah dia manunggal lingkak bulan gusti? saya bilang tidak itu enggak ada hubungannya dengan manunggal lingkak bulan gusti karena manunggal lingkak bulan gusti itu diwijoantahkan dengan bagaimana orang itu melakukan diri dan meletakkan dirinya sendiri sesuai dengan keinginan Tuhan apa keinginan Tuhan? kalian harus berbagi dan berbuat baik kepada sesama ini yang harus kita lihat kalau orang bilang aku wis manunggal lingkak bulan gusti kita bisa bagaimana membuktikannya tanpa kalian itu bisa berbuat baik jadi kalau manunggal lingkak bulan gusti itu yang dimanunggalkan adalah doa jadi doa tersampai, doa diterima dan dikabulkan itu manunggal lingkak bulan gusti kalau masih jasad, masih utuh, itu adalah ada keajaiban Tuhan jadi bukan karena manunggal lingkak bulan gusti, tapi bukan itu adalah keajaiban Tuhan namanya manusia kan juga berbeda-beda kadang daya tahan tubuhnya mungkin bisa lama ada yang cepat dan sebagainya jadi kalau saya manunggal lingkak bulan gusti itu bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari itu bisa dikatakan, kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan kehendak Tuhan kan cuma satu bagaimana kamu bisa berbaik-baik kepada sesama kalau itu tidak bisa berbaik, baik kepada sesama sopoh bilang kamu manung, menggaling kamu langkak bulan gusti wotan, kamu langkak bulan gusti itu cuma giasa jadi yang tahu biarlah kita sendiri sama Tuhan pribadi sendiri ya Mbak Mbak Ngapunten Mbak pengen mengulik tentang sejarah Panjenengan sejarah? ya mungkin proses proses tirakat lelaku Panjenengan bisa sampai seperti sekarang Mbak ngerti kan Mas kami itu dilahirkan cerita dari tembayat tembayat itu tembayat itu daerah Surakarto yang notabene daerah tembayat itu tempat kelahiran pangeran puger jadi kalau silsilah saking meriko saking mbak-mbak kita itu masih dari Kraton masih keturunan kraton sana Kraton Solo lah saya jadi kami ini masih cicitnya kanjem jimat ini cicitnya kanjem jimat dan itu menurut mbak-mbak saya setiap satu generasi atau satu keturunan pasti ada orang yang seperti saya satu contoh yang saya tahu mbak saya sama bapak saya sekarang masih hidup juga sama menolong orang turun ke saya juga menolong orang ini anak saya yang lagi-lagi namanya Mas Nando ini juga sudah mulai begitu jadi setiap generasi setiap keturunan dari marga saya marki mbak-mbak itu semuanya seperti itu satu-satu-satu-satu-satu itu semuanya seperti itu lah lakonnya biye kan Mas lah aneku lah mbak lakon itu begini kan Mas tidak seindah apa yang penjenan bayangkan saat ini bisa seperti ini tidak karena saya itu sering melanglang buana yang notabenya saya itu adalah sarung ngepir ngerti sarung ngepir ya saya itu anak pondok gitu oh saya dibesarkan di lingkungan pondok jadi dari pondok tempat kelahiran saya sini karena saya lahir di Pobalan sana sampai saya ke Selangor Malaysia sampai saya ke Utland Singapura sampai saya ke Manila Selatan sampai saya ke India apa yang saya cari tentang apa arti hidup saya pertama kali mondok di Dipokerti Ponorogo saya minta bukan jus yang dibuka tapi tentang kehidupan karena hidup itu tidak seindah apa yang kita bayangkan tidak satu tambah satu sama dua satu tambah satu bisa jadi sembilan itu kehidupan jadi saya bisa seperti ini Mas jujur banyak onak dan berduri yang harus saya lewati saya harus manjing semongkok saya ambil sekolah sambil mondok bahkan lepas sekolah dan mondok saya harus ke luar jauh dari Lampung Selatan sampai ke Aceh dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Timur Kalimantan Utara sudah kami pernah jalani apa yang saya cari kehidupan saya ingin tahu hidup itu seperti apa yang kedua saya ingin mencari sangu kalau saya hidup tanpa sangu sangu duit maksudnya ya kita gak bisa hidup karena memang bukan segalanya butuh uang segalanya itu butuh uang walaupun bukan uang untuk segala-galanya tapi segalanya butuh uang jadi perjalanan saya itu begitu pahit Mas begitu pahit saya itu nengumah kecantol bucah 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 notabene nah itu bapak iya itu gak demen karena dia anak tunggal dia juga orang sukses dan kaya sedangkan aku kan sarung nepir itu karena sarung saya cuma satu hari-hari saya pakai jaman bian juga enggak seteliko mau tak seteliko ya mau dilihatkan ciri peratan kopor jadi perjalanan begitu sulit makanya yang harus kita garisbahya saat ini sukses itu perlu proses itu prosesnya perlu proses prosesnya begitu panjang dan pahit yang jelas begini jatuh bangun bagi kehidupan itu sudah biasa yang terpenting kita itu jangan pernah kapok jangan pernah kapok seperti halnya seperti bayi pengen jalan dia yuk nubuk geduk tiba tangi dia bangun lagi itulah kehidupan jadi seandainya hari ini gagal kalau kita menyerah selesailah sudah tapi kalau kita tetap menantang gagalan itu insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita itu yang jelas jadi jangan pernah kapok coba dan coba lagi sampai berhasil ini ke kamar khususnya itu mbah mungkin lelaku yang diajarkan dari mbah mbah bapak panjenengan iya kalau itu ada sedikit mainstream ya mas ada sedikit mainstream jadi begini saya itu diajarkan yang pertama untuk ngudi awa edewi sedulur papat lah ini kita ceritanya jadi aku ini diajarkan oleh orang tua saya untuk mengenali sedulur papat saya karena dia itu masih dirangkul oleh saudaranya dia itu masih dirangkul oleh saudaranya karena seorang bayi belum bisa ngomong apa-apa itu dijaga oleh saudaranya semuanya kakangkau hari 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 kakangkau hari hari kakangkau padua lelaki pun yang ketelan terser menop mertopon dasar bumi itu yuk uwi yang dipendem uwi si mertopon yang dasar bumi jadi seawang-awang seawang-awang seenggong-gong bayi itu tetap dikawal seduluri mereka udah bisa ngomong nyapau lebar pituni kaya kok wisrodok ditoy mereka sudah mulai harap ceto orang kok ditolipun enggak semasa orang itu hidup saudaranya tetap berkelilingan di sekitaran kita ibaratnya begini kak mas kenapa kita harus mengenal saudara kita sebetulnya hampir sama apa yang diajarkan di harap sana dengan kita di harap itu kan orangnya sekabat papat bener enggak? limonnya nabi bahasa kita sedulur papat limonnya pancer pancernya ya waedewi ini jadi dimanapun kita itu berada dan hidup kita itu enggak bisa lepas dari saudara kita yang empat seperti halnya yang penak waedewi ini di sedulur papat suto, noyo, gareng, petro itu itu maksudnya kakak berada hidup gitu kalau kita itu enggak pernah menyayangi dan mencintai saudara kita apakah dia akan mencintai? tidak cobalah panggilkan le, yu, wismateng ga lo mampir lo dia tentu akan sayang dan senang kepada kita karena kita sudah dihampirin begitu pula dengan sedulur papat tawa edewi kalau kita itu enggak sering-sering katakanlah memanggil dan berkomunikasi biye lah sedulur dia kenal ya kenal tetap kenal ngerti lah kayak dulurku tapi mau dulurku yang enggak gena karo aku lah biye lah aku lakukan gena amidei kan ya gak mungkin makanya kalau ingin dekat dengan saudara kita yang kembar lain sakwatiku ya sudah ajaklah dia ngobrol lah ada berkejarama dan lain sebagainya caranya biye ada caranya tetap ada ada caranya ya paling tidak satu kita ini seperti nyapo-nyapo ini seperti orang jawa saya tidak mencerminkan yang lain ini seperti orang jawa seorang jawa jadi teman-teman yang di luar sana yang notabeknya tidak sepaham dengan saya mohon saya dimaafkan karena ini saya memang betul-betul asli orang jawa dan saya tidak akan pernah menghilangkan budaya saja jawa jadi gini apapun yang akan kita kerjakan saya ini khususnya aku aku seperti ini selalu menyebut tarik nafas dalam-dalam luar tidur tarik dalam-dalam luar tidur tarik dalam-dalam luar tidur nafas ini jika saya menahan nafas saya selalu memanggil kita selalu mematikan di sana segera agar mereka dia bersimpancen dia tidak ya tapi terserah sampai kirimu tapi itu cara kita mengenal Saudara kita itu cara kita memanggil Saudara kita cara berkomunikasi cara berkomunikasi seperti itu jadi itu tahapannya begitu panjang kan mas, panjang itu cara yang paling awal cara yang paling awal seperti itu itu ada ejowantahnya gak ada cirakat khusus untuk jadi cirakat khusus seperti itu cuuuut gitu itu juga cirakat kalau kita memang mau cirakat seperti itu sebetulnya apa sih mas, poso saya itu tidak menyarankan orang itu mau berpaksasannya, mau terserah mau dilaksanakan, kalau saya kuncinya yang penting bersih jiwa ragaku cukup, kapan waktunya terserah, yang penting saya merasa nyaman, nikmat dengan suasana itu dan hari apapun, itu baik bagi saya jadi kalau saya punya kemauan situasi dan kondisi benak, meyakinkan ya sudah kita jalankan karena kuncinya ada di situ kita gak pernah ada jam-jam jam tertentu harus seperti ini tidak betul karena suasana itu yang mendukung kita makanya orang bingung kek leh, leh sidem kekayun sampai nyanyiwun nyapotoh jadi, kupingi bingung jokrunguat ini bingung layu rangsing rusuhi mau tanya, yaudah ada orang bisa meliwarankan seperti itu asal setiap saat zaman bisa menerapkan seperti itu kapanpun tempatnya bisa bahkan dengan mobil-mobil interaksi itu bisa kalau itu sudah terbiasa karena bisa itu karena terbiasa kita bicara ini selain dari ritual dengan logika karena kalau segi ritual kita gak bisa ngecohantahkan karena ritual itu gak bisa dikecemakan jadi kita ngomongnya dari ritual diecohantahnya jadi logika jadi kalau kita itu sudah terbiasa dimanapun bisa bahkan sebentar aja Australia bisa Australia bisa Perancis bisa ini kalau sudah terbiasa kalau belum terbiasa kalau belum terbiasa karena belum terbiasa makanya ada orang bilang serahkan kepada pakar ini bener bisa betul jadi kalau memang ingin penjeningan itu itu interaksi dengan sedulur pak batu penjeningan itu warnanya enak bapak apa aja pak? jiji ini itu 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 sedulur itu 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 yang itu 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 lagi jenengi lagi jenengi lagi jenengi itu rupanya putih lima cacai lima cacai nah setelah lagi lagi nonton eh lagi ayo main wabuk tut maku jadi gue caranya ilmu enak mas maksudnya unen-unennya ada tapi enggak tak hijau antahkan disini karena nanti etikanya kurang tapi ini garis-garis besarnya tak sampai ini jenengkan biar nanti temen-temen nggak salah paham yang ada di luar sana jeneng gitu dulu rawak diwi paling jenengi abang rupanya semua cacai jeneng gitu jeneng kulor jenengi pot kuning rupanya pitu cacai jeneng lor jenengi wagi irang rupanya papa cacai jeneng tengah jenengi kliwon yuawak diwi makanya mas lewis ngerti hitung-hitungan seperti ini ritualan seperti ini sok dino kai baga memenang lorah nanti insya Allah 60 persen sampan teko dati kaya bupati kemang gua jeneng pilan tanggal bro insya Allah jeneng dati kalau tahu tentang ini perhitungan perhitungan bukan perhitungan sih ritualan itu ritualan tentang sedulur bapak ini kalau penjenengan tahu tentang itu insya Allah 80 persen tidak meleset itu pernah kami buktikan berulang-ulang bahkan saya itu berani memberanikan diri neng deso si awetak dudai si menang sumpah niki tak deso teplok disana teplok disana teplok disana Alkhamdulillah semuanya jadi karena kenapa kita harus dekat dengan saudara kita kan hari-hari ngomong kita kalau kita dekat hari-hari kita akan selalu dikasih pepilih eh ojo rono lu karena kita itu yang kebanyakan gak mengerti bahasanya paling awal dia rono was-was itu sebetulnya yang memperingatkan itu adalah saudara kita sendiri sebenarnya mengingatkan ojo rono kono ke bahaya itu sebetulnya saudara kita sendiri kadang-kadang awak mungkin gak ngerti-ngerti tak cegati lu ngarkono benojo melaku itu sebetulnya saudara kita semuanya saudara kita itu selalu mengelilingi kita selalu setiap saat saat turunnya saat meleik saat sui saat begini selalu bersama kita kan sayang kalau kita gak sayang mereka ya mereka aja selalu ada di kita kenapa kita harus tidak menyayang mereka caranya seperti itu nah wiki anak ilmu nih mas ilmunya panjang dan itu memang harus interaksi itu harus karena kenapa sayang dia sayang kita ya ya iman kalau kita gak sayang mereka berarti bener ya Pak menurut jawa itu kalau misalnya kita di perjalanan terus menemukan atau melihat ular lah biasanya nah itu sebagai tanda juga ya tanda juga itu diperingatkan sebetulnya jenengan ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh saudara ini penjendangan tapi penjendangan gak tanggap makanya tiga tonel lah ular nah ular kan nampak jelas di situ sudah di konotasi bahwa ular itu adalah penghalang bagi jalan kita kalau kita sudah di jalani harus membatalkan ya harus membatalkan ya paling tidak seandainya itu itu hal yang sangat mustahak mustahak itu penting itu paling tidak kita juga harus belok arah lah belok arah jadi di depan sana itu pasti ada bahaya jadi harus belok arah cari jalan lain cari jalan lain itu yang harus dijalankan banyak orang datang belajar di konopap nah karena kenapa notabenya sekarang itu sudah banyak yang keliru banyak yang wis pokoknya ngonolah diabeikan semuanya ah ini kan Agusti bukan kita itu hidup pasti ada lantaran gak mungkin kita bisa hidup tanpa lantaran gak bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati